Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kabar kreis troopers? Semoga kita semua selalu mendapat bimbingan Allah menuju jalan yang lurus. Kisah Al-Qamah yang terkenal sebagai sahabat Nabi Muhammad yang taat dan rajin dalam beribadah, telah menimbulkan tanda tanya dan keheranan bagi sahabat-sahabatnya, ketika ia mengalami sakarotul maw, yang tak kunjung mengucapkan kalimat tawhid. Meski niat untuk membantu Al-Qamah mengingatkan tawhid telah dilakukan, namun tak ada perubahan yang terlihat pada sang sahabat yang soleh tersebut. Ketika Rasulullah hadir di depan Al-Qamah, dan berhasil menguak apa masalah sebenarnya, Rasulullah malah menyuruh sahabat lainnya agar membakarnya hidup-hidup. Kisah ini sangat bermanfaat bagi umat Islam sekarang ini, karena mengandung pelajaran yang sudah sulit didapatkan. Bagi yang ingin mengetahui kisah lengkapnya, mari kita simak kisahnya. Al-Qamah, merupakan sahabat Nabi Muhammad yang terkenal taat dan kuat dalam beribadah, serta rajin dalam bersedekah. Setelah menikah, ia memilih untuk tinggal di rumah sendiri dengan istrinya. Oleh karena itu, sang ibu terpaksa tinggal sendirian di rumahnya. Hari-harinya berjalan dengan biasa, bekerja, bermesraan dengan istri, dan yang membuat para sahabat lain kagum, adalah ibadahnya yang sangat kuat, sholat puasa dan sedekah, tak pernah ditinggalkannya. Suatu hari, Al-Qamah jatuh sakit keras, kemudian sanak saudaranya berkumpul di rumahnya, tetapi sang ibu belum datang. Saat itu, para hadirin mentalkinkan kalimat tauhid, untuk membantu Al-Qamah di saat-saat terakhirnya. Namun, Al-Qamah tidak mampu mengucapkannya, dan hanya terlihat gelisah, dengan matanya yang membelalak, seolah-olah meminta tolong. Keheranan dan kebingungan menyelimuti sahabat-sahabat Al-Qamah, karena mereka tahu betul, bahwa Al-Qamah adalah sahabat Nabi yang taat dan waro, serta menjadi teladan yang baik selama hidupnya. Mereka pun bertanya-tanya, mengapa Al-Qamah yang sholat itu mengalami keadaan seperti itu. Sementara itu, sebagian sahabat yang hadir, segera melaporkan insiden tersebut kepada Rasulullah. Baginda kemudian mengutus beberapa sahabat untuk menjenguk Al-Qamah, dan melihat keadaannya secara langsung. Mereka juga mencoba mengajarkan kembali kalimat Tauhid. Namun, setelah tiba di tempat tidur Al-Qamah dan mencoba mengajarkan kalimat Tauhid, tidak ada perubahan yang terlihat pada Al-Qamah, bahkan ia menjadi semakin gelisah dan menakutkan. Akhirnya, Rasulullah diundang untuk datang, dan hadir di depan Al-Qamah, sahabat yang ahli ibadah tersebut. Dengan hati yang penuh cemas dan kasih sayang, Baginda mengajarkan kalimat Tauhid. Namun sayangnya, Al-Qamah tidak mau mengikuti, dan justru menggelengkan kepalanya. Rasulullah terkejut dan bertanya kepada para hadirin, apakah Al-Qamah masih memiliki ibu kandung? Beberapa hadirin menjawab, masih ada. Kemudian beliau bertanya lagi, di mana ibunya? Istri Al-Qamah menjawab, di sana, di dusun itu. Dia tinggal sendirian, ya Rasulullah. Maka, Rasulullah meminta untuk memanggil ibunya. Kemudian Nabi mengutus seorang utusan, untuk memberikan pesan kepada ibunya, katakan kepadanya jika ia kuat berjalan, Rasulullah memanggilnya. Namun jika ia tidak mampu, maka ia tetap di rumah, dan Rasulullah akan menemuinya. Utusan tersebut tiba di tempat ibu tersebut, dan memberikan pesan dari Nabi. Mendengar itu, wanita tersebut berkata, Aku siap menjadi tebusan jiwanya. Aku lebih pantas untuk menemui Nabi. Kemudian, wanita itu bangkit dengan menggunakan tongkat, dan berjalan menuju Nabi. Ia memberikan salam kepada Nabi, dan Nabi pun menjawabnya. Kemudian, Nabi bertanya padanya, Wahai Ummu Al-Qamah, katakanlah dengan jujur, jika kamu berdusta, maka wahyu dari Allah akan turun. Bagaimana kehidupan anakmu Al-Qamah? Ibu tersebut menjawab, anakku rajin menunaikan sholat, kuasa, dan banyak bersedekah. Kemudian Nabi bertanya lagi, bagaimana dengan dirimu? Ibu tersebut menjawab, Wahai Rasulullah, aku merasa marah kepadanya. Nabi pun bertanya, mengapa kamu merasa marah kepadanya? Ummu Al-Qamah menjawab, karena putraku lebih memprioritaskan istrinya daripada diriku, dan ia tidak taat kepadaku. Kemudian Rasulullah mengatakan, marahnya Ummu Al-Qamah, telah menghalangi dirinya untuk mengucapkan syahadat. Dalam percakapan itu, terungkap bahwa sang ibu merasa sedih, karena perilaku Al-Qamah terhadap dirinya. Sejak Al-Qamah menikah, ia jarang lagi berkunjung ke rumah ibunya, dan lebih memilih makan di rumah istrinya. Karena itulah, Rasulullah merasa kesulitan untuk memaafkan Al-Qamah. Akhirnya, Nabi memerintahkan Bilal dan para sahabat dan orang-orang yang hadir untuk mengumpulkan kayu dan minyak, untuk membuat api unggun. Beberapa orang bertanya, untuk apa api unggun itu dibuat. Nabi menjawab dengan tegas, untuk membakar Al-Qamah. Lebih baik kita membakarnya sekarang saja bulat-bulat, daripada dia dibakar dalam api neraka Jahanam di akhirat. Mendengar keputusan dari Nabi, ibu kandung Al-Qamah merasa sedih. Dia tidak tega, kalau melihat anak kandungnya dipanggang sampai mati di depan matanya sendiri. Oleh karena itu, dia segera mencari Nabi dan memohon, Wahai junjungan alam, tolong jangan bakar anakku. Aku akan memaafkan semua kesalahannya, dan rela berkorban untuknya. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah Rasulnya. Aku bersaksi di hadapan semua orang, bahwa aku telah memaafkan dan merelakan segala kesalahan Al-Qamah anakku. Ummu Al-Qamah menyatakan telah riduh terhadap anaknya di hadapan Allah, para malaikat, dan kaum muslimin yang hadir. Kemudian, Nabi memerintahkan para sahabat untuk melihat keadaan Al-Qamah. Ternyata, Al-Qamah sedang meraih nafas terakhirnya, sambil mengucapkan kalimat tawhid dengan tenang. Wajahnya berseri-seri, dengan mata sayu yang memandang ke arah langit, dan senyum terukir di bibirnya, sambil mengucapkan kalimat ta'ibah. Dengan tenang, Al-Qamah kembali ke hadirat Allah. Rasulullah lalu memerintahkan untuk memandikan dan mengkavani jenazah Al-Qamah. Beliau juga mensyolatkan dan menghadiri prosesi pemakaman tersebut. Ketika beliau berdiri di ujung kubur, beliau menyampaikan pesan kepada Muhajirin dan Anshor, Wahai sekalian Muhajirin dan Anshor, barang siapa mengedepankan istrinya daripada ibunya, miscaya akan mendapatkan laknat dari Allah, para malaikat, dan manusia semuanya. Allah tidak akan menerima infaknya, juga sikap adilnya, hingga ia bertaubat kepada Allah dan berbuat baik kepadanya, serta memohonkan keridoannya. Keridoan Allah terletak pada keridoannya, kemurkaan Allah terletak pada kemurkaannya. Cerita tentang al-Qamah dan ibunya ini, memiliki sumber utama dalam kitab hadis Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Namun, kisah ini hanya disebut secara singkat, tanpa menyebutkan nama pemuda tersebut. Dalam kitab Musnad Ahmad, Abu Abdul Rohman, anak Imam Ahmad, mengatakan bahwa pada awalnya, hadis tersebut ada dalam kitab ayahnya, tetapi beliau memutuskan untuk tidak meriwayatkannya, karena tidak meridoi perawi Faid bin Abdul Rohman, yang dinilai tidak dapat dipercaya. Kisah ini juga disebutkan dalam beberapa sumber lain, seperti Al-Duwafa Al-Kabir oleh Al-Uqayli, Al-Mauduat oleh Ibnu Al-Jawzi, Masawi Al-Akhlaq oleh Al-Haraiti, Shuab Al-Iman oleh Al-Bayhaqi, Dalail Al-Nubwah oleh Al-Bayhaqi, dan Al-Tadwin Fitarih Kaswin oleh Al-Kaswini. Namun, semua sumber tersebut merujuk pada perawi yang sama, yaitu Faid bin Abdul Rohman. Oleh karena itu, kepercayaan hadis ini harus dievaluasi melalui kajian terhadap status perawi tersebut, dan kriteria-kriteria yang diterapkan untuk perawi hadis sohi. Para ulama hadis yang mahir dalam bidang jarhwa teadil, atau ilmu penilaian terhadap perawi, menilai Faid bin Abdul Rohman sebagai perawi hadis yang doif. Beberapa ulama yang termasuk dalam kategori ini adalah Imam Ahmad, Imam Bukhari, Ibnu Mayen, Abu Hatim, Ibnu Hidban, dan Al-Hakim. Kisah ini diriwayatkan oleh Faid bin Abdul Rohman, daripada Ibnu Abi Aufah. Abu Hatim mengatakan, bahwa hadis-hadis Faid yang diriwayatkan daripada Ibnu Abi Aufah adalah batil, dan hampir-hampir tidak ada asal baginya. Bahkan, jika seseorang bersumpah bahwa seluruh hadis Faid adalah bohong, maka sumpah tersebut tidak dianggap melanggar. Al-Hakim juga mengatakan, bahwa Faid meriwayatkan hadis-hadis palsu dari Ibnu Abi Aufah. Berdasarkan penilaian para ahli hadis, kisah yang mengisahkan cerita Al-Komah dan ibunya ini, telah didoifkan oleh banyak ahli hadit seperti Imam Ahmad, Al-Uqayli, Al-Bayhaqi, Ibnu Al-Jawzi, Al-Zahabi, Al-Haytami, dan Al-Syokani. Oleh karena itu, hadis tersebut dikategorikan sebagai doif. Namun cerita Al-Komah ini, secara matan hadits, patut dijadikan pelajaran dan hikmah bagi kita serta generasi saat ini, mudah-mudahan kita dapat mengambil manfaat untuk menghargai, menghormati, dan mencintai orang tua kita, meskipun telah memiliki keluarga sendiri. Dengan begitu, kita akan menjadi pribadi yang lebih baik, dan mendapatkan berkah dari Allah. Wallahualambisoab, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!